Intro Hai Ancol Lovers, balik lagi dengan saya Fras Nah disini saya gak bakal bosen nih buat ngajakin temen-temen semua Ancol Lovers Bikin kreasi menu takjil dan juga minuman yang sehat di rumah Sekarang saya ada di New Resto untuk memberikan tips memasak untuk Ancol Lovers semua di rumah Penasaran kan? Ikutin saya Balik lagi nih sama Chef Wawan, Executive Chef dari New Resto Nah sekarang disini kita akan bikin minuman seger buat buka puasa kali ini Nah Chef Wawan, kita bakal bikin minuman apa nih? Oke, selamat sore tentunya ya Assalamualaikum Selamat ketemu lagi dengan Chef Wawan di acara Tajil ya Ya betul Tentunya menu-menu yang kita suguhkan adalah 3M 3M, mudah, murah dan juga meriah Oke, karena ini bulan puasa ganteng Jadi saya akan mencoba membuat warfish Wih, warfish, apa itu warfish kepanjangan? Wortel pisang Wortel pisang Jadi bukan perang atau kedamaian ya Bukan kedamaian Ini wortel Fungsi wortel buat mata Ya, kesehatan mata Vitamin A Betul Jadi biar apalagi di bulan puasa kadang-kadang bawahnya ngantuk gitu ya Makanya di ini diberikan kesegaran ya Ini untuk wortel ya Ya Pakaran satu porsi ini berapa gram kira-kira Chef? Kurang lebih ya 100 gram lah Karena kan Jangan lupa Untuk satu porsi itu 100 gram 100 gram Karena kan korna wortel kan Ada pun pisang hanya untuk pendamping Pengental kan ya Pengental Oke Baru pisang kurang lebih 70 gram Pisang Pisang, banana Pinter si ganteng ini Masalah jenis pisang bisa pilih pisang ambon Atau pisang kepok Tapi saran dari Chef Gunakanlah pisang yang lokal Yang jadi pisang kepok Karena dia juicy-nya bagus Tingkat kekenyalahnya juga enak Jadi mudah gitu Jadi buat acal lover semua Untuk pisangnya sebaiknya menggunakan pisang kepok Karena dia lebih juicy Nah betul Oke masukin es batu Nah untuk es batu mungkin bisa sesuai selera ya Karena baru tidak lupa air Normal ya Nah ini yang bahan pertama Terkadang Bismillahirrahmanirrahim Yang mudah-mudahan diberi kesehatan lancar Tentunya Ancur lover tetap sehat ya Jaga kesehatan Set Wih Sudah mulai di blender nih Ini kalau boleh tahu nanti Jusnya apakah disaring atau tidak Jelas disaring Karena biar lebih Satu smoothies Lebih mudah untuk di ininya Jadi Keduanya Dibilang sampai lembut Karena biar si Serata itu masuk Jadi gak terbuang Jadi hampasnya yang udah terbuang aja Jadi hampasnya dibuang Nah nanti Airan ataupun minumannya bisa diminum langsung Sudah selesai Lihat Baru disaring Isi aja gak apa-apa Maaf Bismillahirrahmanirrahim Tuh ya Wah Ini saringan yang sekarang Menggunakan saringan apa nih Strainer yang buat ini Jadi yang kerucut Jadi biar Rata ke bawah langsung Cepat juga prosesnya Oh prosesnya biar lebih cepat ya Baru kita Jangan lupa Kalau udah jadi ini Kita masukin Apa namanya Lemon Wah lemon Fungsi lemon apa Tadi karena ini Karena namanya jenis Sepatutnya A Atau C Sorry buat ini Atau C Atau A Selalu pakai Jeruk Biar seger juga Ya Oke Karena ini fresh kan Ya betul Dan tambah rasa Biar lebih sedikit pasam juga Biar lebih seger nih Karena kita pas buka Karena bicara ini Harus lebih seger nih Minuman kesehatan Pemirsa Ancur Lapor Tentu Bagusnya Menggunakan Madu Wah Bukan jangan Gak mau dimadu ya Madu Awas Jangan dimadu ya Madu Nah Untuk takaran madunya Berapa sendok Nah Kembali Karena kan dari Ini tingkat manis dari pisang ada Juga Madu mungkin Biasanya kalau untuk ukuran ini Kurang lebih 30 gram Atau mili Ya mili 30 mili ya Berapa sendok Ya disesuaikan Ya kurang disesuaikan lah Selera lah Kadang-kadang orang Kemudian diaduk Aduk Kalau istilah bahasa Mentor saya Bang Maruli namanya Di Udak Anur Udak Anur Udak Anur Udak Anur Udak Pisan ya Udak Beres Baru kita siapin ini Nah Karena disini Biar penambah cantik Kita bisa menggunakan Simple syrup Atau Apa namanya Karamel dari gula merah Wah ini berarti nanti Ancel Lovers Lebih cantik tampilannya Bisa pakai simple syrup Ataupun Karamel gula merah Tapi lebih baik lah Kita menggunakan Has-has tradisional Gula aren ya Lebih bagus Ya Wah ini emang Sudah handal nih Sefnya nih Nah Handal apa Handalam Pokoknya Pokoknya Ya Bayang lagi Bismillahirrahmanirrahim Lihat Apalagi Jangan main-main Sekali lagi Ini Jangan masukin ikan cupang Ya Bahaya Ini buat diminum Set Oke Saya kira Ini Sudah selesai berarti Wah Sudah berarti Ini Sudah selesai nih Pemirsa Ancel Lovers Semuanya Ini adalah Namanya World Peace Atau Wortel Pisang Sajian minuman Untuk buka puasa Yang Sangat menggugah selera Tapi Ingat Ini juga sehat Sehat dan mengenyangkan Tentunya ya Karena ada pisang Di situ Wortel buat Kesehatan mata Jadi prinsipnya 3M Mudah Murah Dan juga Meriah Bahan bisa didapat Di mana-mana Di support market juga bisa Sudah bisa Oke Oke Ancel Lovers Setelah tadi kita bikin minuman World Peace Nah sekarang kita mau bikin Light meal Ataupun Tajil Untuk buka puasa kali ini Yang asinnya ya Ya betul Nah jadi Untuk buka puasa kali ini Kita mau bikin apa nih Oke Seputar yang tadi bilang Apa 3M Oh 3M Mudah Apa Meriah Mudah Mudah meriah Kita coba yang asinnya Sekarang ya Ada biasanya orang bicara sandwich Itu Apa Tidak digoreng Ini basah Tapi kita akan mencoba Modifikasi Sandwich goreng Sandwich goreng ya Sandwich goreng ya Ini untuk bahan-bahannya Oke Disini ada Smoke beef Kurang lebih 25 gram Smoke beef ya Baru nanti dipoleh Disininya ada Mayonnaise Suka ini ya Biar ada rasa ininya Kan Jadi supaya lebih creamy ya Nah Betul Ditambahkan mayonaise Oke Untuk rotinya berarti satu porsi sekitar 3 potong 3 slice lah 3 potong lah 3 slice Ya Oke Ini masuk ke sini Baru disini ada telur Karena ini biar cepat Udah di telur dadar biasa Ya Wah Telur dadar biasa Supaya nambah protein Nah Jadi kita pakai telur nih Ya Wah enak banget nih sekayanya nih Buat buka puasa kali ini Iya Biar mengenyangkan Tapi juga Apa Mudah Jadi lengkap ya Dari Carbonya ada Proteinnya juga ada Betul Carbonya kan dari roti Ya bener gak Oke Nah baru disini Ada keju Keju Ini pakai keju apa sih Nah betul Alangkah baiknya pakai keju mozzarella Jadi teksturnya lembut Begitu nanti digorengkan Dia akan melted Oh jadi biar melted Oke Nah nanti bisa Bisa nanti ditambah Chili sauce Just a little bit Ya Pemeriksa dirumah Ancol lapor Biar mungkin pas di ini Ya Biar agak pedes Baru diutap tunur Set Nah Oke Oke Di press ya Nah press Oke Sekarang diutang ponur Potong dua Nah jadi dipotong dua Biar sudah dimakannya Bisa jadi empat Atau misalkan selera lah ya Biar mungkin lebih ini lagi Karena itu kalau digoreng Bergembang dia Oke Set Jadi ada setnya Pemeriksa ya Biarnya Nah baru Pertama-tama setelah dipotong Pemeriksa Ancol lapor Perhatikan ya Kami berdua Masuk digulung-gulung Di terigu ya ini Di terigu Tipung terigu Jenis terigu Ya itu Bisa semacam milih lah ya Yang terbaik Tipis aja ya Tipis Setelah itu Kita dulu Kita akan masak Berapa biji Wah berarti semuanya dulu deh Dioles Dengan terigu Diolah sponeng Istilah bahasa Pamaruli Sama Pak Tasik ya Oke Pemeriksa Perhatikan Baik-baik Ini udah lapar di rumah ya Sabar-sabar ya Karena Bulan 21 Melatih kesabaran Ya Oke Oke Baru masuk ke Kocok Ini telur Ya Ini telur putih Dan telur kuningnya Dikunin diaduk aja Gak apa-apa Kurang lebih lah Satu bisa ini Dua Karena buat warnanya Nah ya Dua telur Ini bentar dulu Ini pilihin ke sini Ke depan Nah biar dekat ya Dengan mengwawan ya Baru ke Diulang gunur lagi Ke telur Wah Jadi dicampirin lagi nih Telur nih Ini nama manja ya Biar hasilnya Oke Jarang ini sandwich goreng Has Nah itu ditabur dengan Tepung roti Tepung roti Ada Tiga Istilahnya orang bilang Tepung pangkok Jepang Ada yang putih banget Ada yang dicampur kayak gini Ada tepung roti yang memang Kayak background gitu Warnanya agak kecoklatan lah Boleh minta piring Ganteng Yang mangkuk yang kosong Ini buat di Ganteng nih Oke Ini baru satu nih Nah Biar nantikan buat di ini Oke Simple kok pemeriksa dirumah ya Simple Kita yang sesuai ini Ini mengenyakkan ada Disini ada protein Hewaninya ya kan Ada karbonnya Jadi cocok lah buat Tajil Jadi kalau pakai tepung roti ini Biar lebih crispy ya Bisa Betul Crispy Kita bikin tiga aja ya Ya Oke Nah juga ini termasuk Kalau lagi batuk Ini jangan makan ini ya Karena lagi batuk Kan minyak Berminyak ya Jangan coba-coba ya Usahakan sabar dulu Jangan Oke Mungkin bisa bikin sandwich Tapi gak perlu digoreng ya Itu kan biasa Ini kan unik gitu Kita harus membuat Nah Pemeriksa dirumah Ancao lapor Bisa juga pemeriksa Si tepung pangkuk ini Bisa tambah Apa namanya Bisa ditambah Wijen Biji wijen Jadi nanti pas digoreng itu Waduh Bagus itu Nah menarik Oke Maaf Ganteng Baru kita persiapan Untuk diurang goner Bahasa tasifnya Oke Bismillahirrahmanirrahim Untuk suhu penggorengannya ini Ini tadi dari start pertama 100 derajat Karena panas Baru kita turunkan Karena ini fungsinya kan Hanya untuk Warna Ya Wah Berarti nanti Ancol over semua Simple kok ya Dipanaskan dulu Sampai 100 derajat Tapi kemudian ketika Mau menggoreng Bisa digorengkan Jadi Jadi shimmer Isilah bahasa tasifnya Shimmer Ya api kecil lah Di shimmer ya Sampai Ini sayang Oke Bentar Ini sini gak apa-apa Ini pindahin Apa gitu Pindahin Ini Ini pakai piring ini Yang itu Ini aja lagi Oke Siap Nah Oke Dikit ini Biar ada Apa nama si Isi mozzarella Itu ada melfi Di dalam ya Meleleh Meleleh Betul meleleh Kita taruh di dalam rotinya Di dalam sandwichnya Supaya bisa meleleh Ketika dalam proses Ini untuk Digorengnya ini Sampai warnanya Seperti yang manisnya Ada Istilahnya golden brown Golden Jadi ada warna Coklat-coklatan lah Gold Ya Jadi ada Kemasan Golden brown Ada Coklat Tapi gold juga Gitu Tuh Lihat Wah Sudah mulai Mereleh Nih Wah Enak banget nih Kalau misalkan Kalau semua bisa bikin ini di rumah Oke Ganteng Coba Sambil menunggu ini Sep Apa mau presentasi Sep Belajar Jadi Sep Sambil Ngegarnish Ini Wah Jadi saya belajar Buat Menggoreng Ini pindah ke sini Sandwich Nah Ini Pemirsa Tidak lupa Karena ini Salah satu The happy light meal Eh sorry Light meal Untuk masang ini Ada tentunya Selalu pakai salad ya Salad Bisa disini Untuk mayonaise Karena status salad Wah Ini Oke Dilukis dulu oleh Chef Bowen Untuk platingnya nih Wah Luar biasa nih Ancol over Kalau bikin ini di rumah Cantik banget Nah Pastinya menggugas Ini tidak saw Sesuai nih Oke Saya kira Sudah cukup Sudah kelihatan Melted ya Si Musarellanya Lihat ya Wah Iya Chef Karena tuh Ini bahan-bahannya Kayak tadi Smoke beefnya Udah mateng Ya kan Roti kan Udah memang Siap di ini Ini hanya untuk Warna ini aja Oke Set Wah Crispy banget nih Klihatannya nih Oke Oke Sudah jadi Masa Jadi Sandwich Kita matiin dulu Nah Oke Sekarang Kita Bisa nanti buat Kalau seandainya Pemirsa Misalkan Ah ini terlalu Agak gede Buat di Apa Dipunyanya Dimakannya Kan buat anak-anak Buat apa Biar Apa Imut-imut ya Imut-imut Tau imut-imut Nah Imut-imut Tau imut-imut Nah Bentar Biar besi Oke Baru diutang ponor Bahasa tasiknya Berarti dipotong dulu Dibotong lagi Biar kelihatan nih Ancol lover Bisa ngeliat Nah Liat Penersep Oke Bisa juga disini Kan Oke Nanti biar Ini tiga Standar ya Satu Apalagi Belum puasa Tiga itu sunah Kan Bener gak Ganjil Nah Wah Menarik banget nih Chef Oke Kita Bentar Silahkan Bentar Dan Biar lebih ini lagi Biar ada rasa Kayak asem-asem Sama ini Guri ya Oke Oke Wah Udah Saya kira Udah simple ya Jadi Ini Sudah jadi Ancol lover semua Sandwich goreng Chef recommendation Dari Chef Wawan Executive Chef dari New Resto Nah Buat Ancol lover semua Kalian bisa bikin ini di rumah Tapi kalau misalkan kalian ingin merasakan Hasil masakan dari New Resto Kalian bisa datang langsung Ke New Resto Ancol Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.